underline omong dikit tapi nyelekit bersama om bob temukan di channel youtube om bob indonesia om bob walaupun pemerintah indonesia yang tampak lebih agresif mengundang alan mas ke indonesia untuk berinvestasi tapi nyatanya dia malah ke thailand bagaimana om bob menggarisbawai masalah ini ya kita ikut sedih prihatin ya kemarin kan diplomasinya kita presiden jokowi bersama dengan menteri kita yang hebat lbp itu kan sempat bertemu dengan alan mas di amerika kantor pusatnya tidak ada orang yang bisa ketemu dengan alan mas di kantor pusatnya walaupun alan mas ketemunya pakai kosoblong kalau ada orang yang negative thinking yang mengatakan itu pertanda bahwa alan mas itu tidak menghargai presiden kita masa ketemu pakai kosoblong lah tapi ada juga yang ngomong justru dengan pakai kosoblong itu juga melambangkan bahwa sudah begitu akrab jadi alan mas itu sudah akrab dengan indonesia sudah akrab dengan jokowi tahu bahwa dia presiden yang luar biasa di indonesia jalan tol yang gak ada sekarang disulap seperti banyak seperti itu jalan tol terus banyak perusahaan-perusahaan yang dulu kkn menjadi kelimpungan ini kan semua udah tahu itu alan mas ya demikian juga kan dengan menteri kita lbp siapa yang tidak tahu ini kan sudah luar biasa kirim tim perumus tim untuk mensurvey datang betul itu tapi laporannya yang masuk ke alan mas juga betul tapi tiba-tiba kita dikejutkan loh kok gak jadi di indonesia padahal indonesia kan sumber dari nickel nomor satu di dunia dia kalau mau masuk disini mungkin buka pabrik mobil tesla yang sekarang menjadi perusahaan produser mobil nomor satu di dunia juga mungkin perlu baterainya itu di indonesia yang terbaik tapi tiba-tiba kita terkejut terkejut dan kecewa dan nyesel kok malah tesla itu membuka pabrik investasinya di thailand ini ada apa padahal investasi dari tesla kalau di indonesia itu besarnya itu bisa sampai triliun dolar uangnya besar sekali ini gimana ternyata ada bocoran-bocoran dari orang-orang yang suka analisa-analisa itu ya itu mengatakan bahwa alan mas bosnya dari tesla ini kan orang yang hati-hati orang yang pintar ya hati-hati dan dia punya track record sikap dia value nilai-nilai kehidupannya dia itu sudah terlihat waktu di amerika itu amerika waktu pemiluan presiden yang presiden trump itu nah itu dia itu sebetulnya adalah anggota partai ya disana disana kan partainya dua betul ya demokrat sama republik gitu ya nah dia merasa bahwa selama ini partai yang dia dukung itu kok tiba-tiba menjadi partai yang penuh berusaha untuk memetah belah dan juga sering memberikan ujaran-ujaran kebencian ternyata dia akhirnya gak cocok dengan partai ini ya ini menurut bocoran-bocoran orang yang analisas ya nah sekarang kebetulan pada saat Alan Mas itu mengirim tim survei di Indonesia itu kan bersamaan dengan yang rame-rame di Singapura itu kan dimana ada orang kita yang tidak boleh masuk terus kemudian yang tidak boleh masuk itu memviralkan kejadian dia tidak boleh masuk dan kemudian juga banyak yang membela orang yang tadi ditolak masuk Singapura itu nah mau tidak mau kan pemerintah Singapura memberi pernyataan-pernyataan nah you tahu sekarang di dunia yang borderless ini langsung viral seluruh dunia kalau itu sudah terjadi seperti ini nah ini kan gawat ya jadi kelakuan-kelakuan yang seperti ini situasi yang seperti ini panasnya itu Alan Mas juga dengar jadi disamping dia invest mau untung kan dia juga menghitungkan risikonya risiko sosial ekonomi nah di Thailand itu dipandang lebih aman disana kan gak ada itu gejala-gejala yang seperti itu yang ditolak masuk Singapura barang itu kan tidak ada orang yang tahu kan dan Thailand juga dinilai selama ini dia sudah menjadi tempat produsen mobil-mobil dan sudah punya pengalaman jadi Indonesia memang punya bahan-bahan baku yang luar biasa tenaga kerja yang banyak tapi dia merasa secara sosial ekonomi dia kurang aman orang invest yang duitnya triliunan tadi itu kan juga harus kembali dong nanti kalau di tengah jalan ada sesuatu gimana nanti kalau ada sesuatu-sesuatu terjadian-kejadian di sini yang kurang kondusif terhadap pengusaha gimana maka dia tidak jadi invest di Indonesia jadi ini harus betul-betul harus menjadikan kita harus mawas diri janganlah kejadian-kejadian yang kurang baik itu bisa terjadi lagi agar supaya dunia investasi yang di Indonesia itu bisa oke oh jadi begitu ya Om Bob jelas deh sekarang terima kasih Om Bob untuk waktunya sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang underline omong dikit tapi nyelek hit bersama Om Bob omong dikit